Hai hai teman-teman semuanya kembali di channel saya irps mobile di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi foreclose ataupun like patah-patah di HP kalian atau teman saat bermain game e-football 2022 ini caranya gampang banget kalian tanpa mendownload aplikasi apapun dan tanpa harus menginstall aplikasi apapun jadi kalian cukup aja setting opsi pengembang ataupun opsi developer di handphone kalian masing-masing ya karena nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara setting opsi pengembang ataupun buat kalian belum mengaktifkan opsi pengembangnya bisa juga di video ini saya akan mengajarkan bagaimana cara mengaktifkan opsi pengembang ataupun opsi developer di HP kita masing-masing ya jadi fungsi opsi pengembang itu untuk meningkatkan kualitas game kita ya misalkan HP kita itu lelet ataupun sering patah-patah saat bermain game itu sangat dihancurkan untuk mengaktifkan opsi pengembangnya ya itu juga berlaku untuk game e-football 2022 ini agar kita saat bermain game e-football 2022 nya itu nggak patah-patah tidak ngelag ya teman-teman jadi so kita langsung aja ya mengaktifkan ataupun setting opsi pengembang ataupun opsi developer nya di handphone kita masing-masing ya jadi jangan lupa subscribe channel ERPS mobile ini dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian ketahui Oke dan juga kita langsung aja masuk ke tutorialnya come on di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencetting opsi pengembang atau opsi developer di handphone kita agar ketika kita main game itu dengan sempurna dan nggak lag dan patah-patah ya jadi kuncinya yang satu cukup setting aja opsi pengembang di handphone kalian dan kalian bisa bermain gamenya dengan baik dan sempurna caranya yaitu kita masuk di menu pengaturan ya kita langsung masuk ke tutorialnya kemudian kita Scroll aja kebawah dan kita pilih di bagian tentang ponsel ya teman-teman disini saya menggunakan HP Oppo ya Nah kurang kita klik di bagian pita dasar dan kernel nah kemudian di sini kita klik aja nomor kompilasi ya kompilasi ini yang paling atas ini kita klik aja bisa lima kali ataupun tujuh kali maksimal ya kalian ya kalian klik aja di sini ya tap-tap aja di bagian nomor kompilasi ini nah disini saya sudah eh sudah aktif yang mode pengembangnya nanti kalau misalkan kalian belum aktif nanti ada bacaannya opsi pengembang sudah aktif ya teman-teman jadi saya ini sebelumnya sudah aktif posi pengembangan jadi kita langsung aja klik kembali dan kemudian kita pilih di bagian pengaturan tambahan Nah di sini kita cari aja bacaan opsi pengembang ya Nah di tengah-tengah ini ada bacaan opsi pengembang ataupun opsi developer ya kalau di handphone kalian itu sama aja jadi kita klik aja opsi pengembang dan kemudian di sini kita Scroll aja nanti ke bawah ya teman-teman ya di bagian opsi pengembang ini kita Scroll ya kita cari aja di sini yaitu paksa imaci kalau saya empat kali ya jadi kita Scroll aja ke bawah sampai kita ketemu bacaan paksa ya temen-temen ya ada depannya cari aja biar mudah kalian depannya aja kalian cari paksa ya kita Scroll aja pelan-pelan ke bawah ya Nah di bagian sini ya di bawah sini ya kalau nggak salah ada bacaan opsi nah disini ya paksa msa4 kali ya teman-teman jadi sini kalian aktifkan aja di bagian kanan ini ya yang kecil ini tombol ini kita enable aja di bagian sini ya teman-teman sampai dia warna hijau ya jadi kita klik aja di sini nah sekali aja kliknya teman-teman sampai warna hijau ini sudah aktif ya biar eh kalian bermain game dengan baik dan sempurna ya kalau misalkan kalian aktifkan itu kemudian untuk di bagian sini kita pilih aja skala animasi jendela di sini ada empat ya teman-teman ya kita klik aja di bagian skala animasi jendela yang terlebih dahulu ya di sini sudah ada satu kali jadi kita non-aktifkan aja semuanya ya temen-temen ya skala animasi jendela ini kita klik aja animasi non-aktif kemudian zoom animasi transisi ya yang nomor dua ini kita pilih juga kita pilih matikan animasi ya untuk zoom animasinya kemudian skala durasi animator ini kita matikan juga animasi aktif nah jadi ini semuanya udah mati teman-teman jadi jangan kalian aktifkan itu biar performa handphone kalian saat bermain game itu mantap dan lanjai ya teman-teman ya lancar jaya maksudnya nah kemudian kita langsung aja kita cari eh aktifkan kuota teman-teman ataupun aktifkan paket data ya jadi kita cari aja disini ya mau kita hidupkan itu ya agar saat misalkan kalian menghubungkan Wi-Fi ataupun eh Wi-Fi kalian mati itu otomatis datanya langsung masuk ya teman-teman ataupun kalian masukkan data ya eh otomatis dia langsung lancar ya bermain game ya nah disini nah bisa lu lihat disini aktifkan selalu data seluruh jadi kita aktifkan aja di bagian sini ya teman-teman ya Nah ini ini dia udah aktif Nah jadi ini udah bisa kalian coba aja pengaturan yang sangat sederhana ini di bagian opsi pengembang untuk meningkatkan jaringan ataupun juga meningkatkan game kualitas eh saat akan bermain game saya Alhamdulillah meski cukup sekian tutorialnya si akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati